Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara seriman yang dirahmati oleh Allah SWT. Zina adalah hubungan antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubat. Secara etimologis, zina berasal dari bahasa Arab yang artinya hubungan di luar pernikahan secara umum. Zina bukan hanya di saat manusia melakukan hubungan, tapi segala aktivitas yang dapat merusak kehormatan manusia. Termasuk dikategorikan zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang sangat berat di dunia maupun di akhirat kelat. Berikut ini tiga macam perbuatan zina yang paling dibenci Allah SWT. Satu, zina musan. Zina musan adalah yang dilakukan oleh pria atau wanita yang wajib menjaga kehormatannya. Artinya, pria atau wanita tersebut sudah berkeluarga atau menikah. Zina musannya itu yang dilakukan oleh orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan. Artinya, yang dilakukan baik oleh suami maupun istri, duda, atau janda. Zina ini berarti seseorang telah menikah atau memiliki suami atau istri namun tidak menjaga diri dari orang lain yang bukan marum atau bisa disebut perselingkuhan. Dua, zina jairu musan. Zina jairu musan yang dilakukan oleh pria atau wanita yang belum menikah. Zina jairu musan termasuk dalam macam-macam zina, contohnya yang dilakukan oleh mereka yang belum bisa atau belum pernah menikah. Misalnya, mereka yang sedang menjalin hubungan sebelum menikah atau berpacaran maupun yang tidak namun melakukan perbuatan zina dan belum sah menjadi hubungan yang legal atau suami istri. Ketiga, zina alaman. Zina alaman adalah yang dilakukan dengan menggunakan pancah indera. Dalam sebuah hadis sasulullah sallallahu alaihi wasallam, diterapkan bagi anak-anak Adam yang pasti terkena kedua mata zinanya adalah melihat, kedua telinga zinanya adalah mendengar. Lalu, lisan adalah berkata, kata tangan zinanya adalah menyentuh, kaki istilahnya adalah berjalan, hati berzinanya adalah keinginan atau hasrat dan yang membenarkan dan mendustakannya adalah kemaluan. Hadith Sriwayat Muslim Dari kategori zina alaman terbagi menjadi empat dan berikut ini empat macam zina alaman. Satun zina ain adalah zina yang dilakukan oleh mata ketika seseorang memandang lawan jenis dengan nafsu syahwatnya. Lalu, kedua zina kolbi adalah zina yang dilakukan oleh hati, yaitu ketika memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan nafsunya syahwatnya. Kemudian, yang ketiga zina lisan, yaitu zina yang dilakukan oleh lisan atau ucapan ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan nafsu syahwatnya. Berikutnya, keempat zina yadin adalah zina yang dilakukan oleh tangan, contohnya ketika dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenis diikuti dengan nafsu syahwat terhadapnya. Demikianlah tiga macam zina yang paling dibenci oleh Allah SWT dan balasannya adalah siksan raka apabila kita tidak bertobat. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kalian semua. Jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-shareh ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar yang ada di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini.